Kita ikuti informasi yang pertama, Komisi 2 DPRD Pacitan menyoroti ribuan vaksin Pfizer yang mengalami kadaluarsa, dampak minimnya animo masyarakat melakukan vaksin tahap ketiga. Selain itu, selama tiga hari ke depan, Dinas Kesehatan juga bakal menargetkan sebanyak 2.306 dosis vaksin yang juga hampir mengalami kadaluarsa. DPRD Kabupaten Pacitan menyoroti dengan adanya ribuan vaksin COVID-19 yang kadaluarsa. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi 2 DPRD Pacitan, Rudy Handoko, saat melakukan sidak di Dinas Kesehatan setempat. Data secara akumulatif dari Dinas Kesehatan menunjukkan, sampai dengan saat ini ada sebanyak 9.000 dosis vaksin Pfizer yang tidak dapat digunakan karena kadaluarsa. Beberapa faktor yang mempengaruhi banyaknya dosis vaksin kadaluarsa itu, diantaranya waktu yang sangat singkat, baik waktu penerimaan maupun batas akhir penggunaannya. Selain itu, suhu penyimpanan yang seharusnya berada di minus 25 derajat, tapi gudang farmasi tingkat kabupaten rata-rata memiliki suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Di samping itu, rendahnya animo masyarakat untuk melakukan vaksin booster atau tahap ketiga juga menjadi salah satu faktor permasalahan banyaknya vaksin yang mengalami kadaluarsa. Vaksin yang hampir 9.000 ini yang tidak bisa digunakan, ternyata itu ada beberapa hal. Salah satunya adalah terkait dengan penyimpanan. Penyimpanan di sini kita tidak punya penyimpanan yang minus 7 derajat. Kedua kali terkait dengan hal-hal yang mungkin keinginan masyarakat, animo masyarakat ini sudah mulai turun. Ini kan termasuk tugas dari kami-kami di Komisi 2, dan itu pun sebetulnya dari pihak partai maupun dari pihak diri dan sebagainya kami di Komisi 2 sudah menyupat mas. Ayo, seperti apain dan sebagainya. Karena bagaimanapun ini penting dan ini program dari pemerintah pusat yang harus kita sukseskan. Jadi sebetulnya ya, itu kumulatif mulai dulu itu kan, dari Januari, Februari, karena ini kan penyimpanan. Kalau misalnya ada, itu karena ketentuannya satu bulan setelah dikeluar dari gudang provinsi, itu satu bulan harus sudah segera dilakukan, diberikan kepada sasaran. Nah ternyata kita memang sasarannya tidak secepat, alokasinya banyak dari provinsi itu. Gitu loh, ya kalau kita apologize gitu, tidak Kabupaten Pacitan saja, Kabupaten lain pun juga demikian. Jadi provinsi pun juga harus kita tidak minta saja diberi. Sementara itu, untuk cakupan vaksinasi dosis ketiga di Kabupaten Pacitan saat ini baru menyentuh angka 23.027, dari total sebanyak 90.109 sasaran. DPD Pacitan berharap agar dinas kesehatan lebih memaksimalkan sosialisasi agar partisipasi masyarakat mengikuti vaksin bisa meningkat. Edwin Aji, JTV, Pacitan